Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Ijinkan saya untuk berbagi kebenaran firman Allah Dengan sebuah tema Ketika uang mengkhianatimu Ketika uang mengkhianatimu Matius 6, 8, 19 sampai ke 21 Bagian ini berkata bahwa Janganlah engkau mengumpulkan harta di bumi Sebab nengat dan karat Itu akan merusakannya Dan pencuri akan membongkar serta mencurinya Tetapi kumpulkan harta di sorga Karena ngengat-karat pencuri Tidak bisa mencurinya Tidak bisa merusakkannya Ayat ke 21 dikatakan Dimana hartamu berada Disitulah hatimu berada Saudara ada dua sikap ekstrim tentang uang Orang yang merasa sorohani Menganggap uang itu kejahatan Orang yang kemudian realis dalam hidup itu Dikatakan uang itu memang segala-galanya Bahkan ada sebuah kalimat Ya uang itu bukan segala-galanya Namun tanpa uang Segalanya itu tidak bisa Ini adalah sebuah pembenaran Ada dua sisi berbeda Bagaimana saudara kita menyikapi Dan menudukan uang itu Pada tempatnya Kita percaya saudara Uang itu adalah alat Dan bukan memajikan Tadkala kita jadikan alat Saudara-saudara Maka uang itu akan membawa kebaikan Buat kita semua Namun tatkala uang itu dijadikan majikan Maka uang itu akan mempermudah kehidupan kita Mari kita saudara bicara tentang Sisi bagaimana uang itu Menjadi majikan di atas kita Tadkala uang jadi majikan di atas kita Maka ingat Engkau hanya akan dihargai Pada saat engkau kaya Engkau hanya akan dielukan Diterima Dimiliki Pada saat engkau berlimpah dengan harta Namun pada saat engkau jatuh miskin Engkau akan ditinggalkan Seorang istri hanya akan mencintai suaminya Tadkala pulang membawa uang yang cukup banyak Saudara-saudara Ya seseorang itu sudah di dalam gereja juga sama Tadkala uang itu menjadi Katakanlah menjadi majikan Maka hanya jemaat-jemaat yang kaya Jemaat-jemaat yang punya uang Yang mereka persembahan besar Yang itu dihargai Saudara Bukankah itu akan sangat menyakitkan Pada saat bagaimana Saudara pada saat uang itu didudukan sebagai majikan Bagaimana saudara sisinya bahwa kita mengatakan Hendaklah engkau mencari harta di surga Sebab nengat dan karat itu tidak akan merusakannya Dan pencuri tidak akan mencurinya Apakah berarti kita tidak butuh saudara-saudara Uang di dalam dunia ini tidak Saya hamba Tuhan pun saudara-saudara Dicukupkan oleh gereja Sehingga saya bisa melayani dengan leluasa Tidak perlu memikirkan bisnis Hanya konsentrasi bagaimana melayani jemaat Bagaimana melakukan tugas Tuhan Tugas yang sudah Tuhan berikan itu kepada saya itu Dengan sebaik-baiknya Dan kepada semua rekan-rekan hamba Tuhan Saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Tadkala uang itu menjadi alat Itu berarti saudara bukan berarti kita tidak butuh uang Tapi dia bukan segala-galanya Tadkala saudara berbicata harta di surga Bukan berarti kita tidak berjuang mencari harta di dalam dunia Namun saudara harta di surga Artinya tadkala kita mencari uang di dalam dunia ini Kita harus yakinkan uang itu hanya alat Bolehkah kita rajin mencari uang Oh tentu sangat boleh Apakah boleh saudara kaya Oh tentu sangat boleh Tadkala saudara mengejar uang Semata-mata uang ditempatkan itu Hanya sebagai alat dan bukan majikan Dan bukan tujuan utama Saudara-saudara orang yang dipenuhi dengan Katakanlah kehidupan dengan esensi Nilai-nilai kerajaan Allah Maka dia akan rajin Dia akan bekerja keras Dia akan bersungguh-sungguh mencintai orang-orang di sekitarnya Bagaimana? Yaitu dengan bekerja keras Dengan rajin Menjaga konsistensi Menjaga integritas Meningkatkan pengetahuan Seluruh saudara Buah-buah roh yang saya sebutkan tadi Lio sembilan buah roh Kasih sukacita damai Sejak kesabaran Kemurahan hati Pengendalian diri Dan segala sesuatunya Kesetiaan Itu akan mengasihkan saudara Orang-orang dengan kualitas karakter Dia akan Uang akan mengikuti dia Karena dia rajin Dia konsisten Dia integritas Dia bisa dipercaya Uang akan berpihak kepada orang yang bersangkutan Namun Tadkala saudara Uang itu dijadikan majikan Maka kita tidak perlu memikirkan kerja keras Bagaimanapun caranya Kita akan raih uang itu Dengan berbagai macam cara Sekalipun dengan cara yang salah Sekalipun dengan cara yang haram Oleh sebagian orang katakan Sehingga saudara-saudara Memiliki uang itu Menjadikan sebagai alat Bukan berarti saudara Kita itu menghidarkan uang Bukan berarti kita tidak suka uang Namun uang Harus dibudukan di tempat yang tepat Namun yang cukup menarik Justru orang saudara-saudara Yang menjadikan uang itu Sebagai majikan Saudara boleh survei Orang tersebut justru akan Semakin jatuh miskin Mengapa? Karena orang yang menjadikan uang Sebagai majikan Dia akan halalkan cara Dia tidak akan setia Dia tidak akan jujur Dia tidak mau kerja keras Ya bagaimana dengan malas Kalau bisa hanya dengan duduk Dapatkan uang Maka uang yang menjadi majikan Setelah saudara tempatkan Uang sebagai majikan Maka seluruh kesuksesan Seluruh keberhasilan Seluruh saudara-saudara Penghargaan Yang orang lain hargai Kepada anda itu Akan hilang seluruhnya Dan tentunya ini di mata Tuhan Adalah sesuatu yang keliru Dan sesuatu dosa Bagaimana supaya Uang itu tidak mengkhianatimu Jadikan uang itu adalah Sebagai alat Dan bukan sebagai majikan Karena Alkitab mengatakan Dimana hartamu berada Disitu Hatimu berada Hatimu hanya tertuju Kepada kebenaran Allah Dan diikat Sehingga uang itu Tidak di hati kita Namun ada Allah yang di hati kita Dan Allah dan firmanya Menerangi hati kita Sehingga kita paham Bagaimana mencari uang dengan benar Kemudian setelah saudara mendapat Bagaimana saudara bisa Mengolah uang itu Secara benar Di hadapan Tuhan Ijinkan saya berdoa Bapak yang di dalam surga Kami berdoa Buat jemaatmu Yang sedang sakit Engkau sembuhkan Yang sedang berduka Engkau hiburkan Yang sedang mengalami Kekurangan secara ekonomi Masalah hidup Tuhan bukakan jalan Dan ada harapan-harapan Dan permohonan kami Yang belum terkabul Tuhan punya cara Dan waktu yang tepat Untuk menolong Dan memberkati kami Kami yang sedang mengalami Kepahitan luka Yang mendalam di hati kami Di perasaan kami Di pikiran kami Maka darahmu Yang akan memulihkan kami Menjadi orang-orang merdeka Kami dibebaskan Dari perbudakan Daripada uang Perbudakan Dari kemarahan Perbudakan Dari keputus asan Dan bentuk Perbudakan lainnya Berkati kami semua Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Saudara Assalamualaikum Tuhan memberkati Selamat beraktifitas Terima kasih telah menonton